Terima kasih. Sebuah pegang terakhir harga jual cabai mereka ke Tenggulak hanya dihargai Rp10.000 per kilogram. Harga tersebut telah mengalami kemerosotan tajam ketimbang sebelumnya yang mampu dihargai sebesar Rp24.000 per kilogram. Rendahnya harga jual membuat para petani terancam merugi karena penjualan hasil panen tidak mampu menutupi biaya produksi. Kondisi tersebut diperparah dengan cuaca yang tak menentu, sehingga banyak lahan pertanian cabai rawit di Desa Boca, Kejamatan Karang, Pelosong, Malang luasnya mencapai belasan hektare yang mengalami gagal panen karena cabai telah membusuk sebelum masa panen. Tidak hanya itu ancaman kerugian, para petani cabai rawit selain dipicu harga jual anjolok, juga dikarenakan mahalnya biaya perawatan tanaman cabai yang tidak sebanding dengan harga jual cabai di pasaran. Kerugian petani akibat bercocok tanam cabai ini dirasakan salah satu petani cabai di Desa Boca, Kejamatan Karang, Pelosong. Mereka mengaku dalam satu hektare lahan cabai biaya awal hingga musim panen mencapai Rp100 juta. Dalam kondisi harga cabai turun, para petani pas-pasan bahkan bisa balik modal itu merasa beruntung. Harga cabai sekarang berapa di petam ini? Ya sekisar Rp10.000. Sejak kapan ini? Mungkin 2 minggu yang lalu. Terus dengan harga menurun ini petani merugiah nggak kira-kira? Ya merugi. Terus di biaya perawatan atau apa-apa, imbang nggak dengan harga panen ini? Rp10.000 ya mungkin agak aneh apa-apa namanya? Kemasukannya kurang ya? Kurang. Untuk di sini berapa hektare mas? Kalau untuk di sini 1 hektare. Semuanya ya? Itu kalau segitu biaya menghabiskan biaya berapa untuk tanamnya? Kalau untuk 1 hektare mulai dari 0 hampir Rp100 juta. Dan dengan adanya harga menurun ini berapa persen itu kira-kira? Kalau untuk harga Rp10.000 ya masih dapatlah dikit. Masih dapat dikit. Tapi masih rugi ya? Ya untung dikit, tapi dikit. Meskipun merasa rugi, para petani cabai rawi di Desa Boceh Kejamatan Karangploso Kabupaten Malang mengaku tidak kapok. Untuk menutupi kerugiannya, para petani cabai berencana akan mengganti tanaman cabai dengan tanaman lainnya yang sesuai dengan kondisi cuaca tidak menentu seperti saat ini. Dari Kabupaten Malang, Yan Yan A.TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!